Halo Mas Bro, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Jon Undur Diri Nah ini saya memperlihatkan bawang dayak Mas Bro Dulu ini dari satu umbi Dari satu umbi yang berkembang biak Sekarang menjadi Satu Tiga, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, segelan, sepuluh Jadi sepuluh umbi Mas Bro Nah Bawang dayak ini kalau Anda tahu Mas Bro Kasiatnya luar biasa Nomor satu dia anti kanker Jadi sudah banyak dipakai sebagai obat-obatan herbal untuk mencegah kanker Yang kedua dia mencegah jantung koronar Juga sudah banyak dipakai sebagai obat-obat herbal untuk mencegah jantung koronar Kemudian yang tidak kalah penting dia ini mengobati odara tinggi Jadi dia mengatur tekaran darah Ini bawang dayak Mas Bro Manfaat lainnya dia ternyata juga sangat bagus untuk ginjal Membantu proses mengerucutkan batu ginjal Kalau kita punya batu ginjal Satu lagi manfaat yang tidak kalah penting itu adalah Menetralkan gula darah Bukan menetralkan Membuat gula darah kita ideal Kalau terlalu tinggi dia menurunkan Kalau terlalu rendah dia bisa menaikkan Jadi di daerah-daerah lain saya sudah mendapat banyak referensi bahwa Bawang dayak ini sudah dikembangkan sebagai obat-obatan herbal Dalam bentuk serbuk Kemudian bentuk kapsul Dan dalam bentuk kepingan-kepingan instan Jadi dia bisa dikonsumsi secara cepat Secara mudah Dan dibawa juga secara mudah Namun cara sederhana Kalau kita di rumah tangga itu cukup dengan Diiris-iris Lalu direbus Bisa dicampur dengan Rempah-rempah lain Misalnya dicampur dengan jahe Dengan kunyit Atau bawang putih Ini bawang dayak Pertama kali saya membudi dayakan bawang dayak Dari satu menjadi sekarang Dari 10 Nah ini akan saya kembangkan lagi Setanam di pulibek-pulibek yang ada di belakang saya Ini ada 7 pulibek sekarang Akan saya pindahkan ke sini Oke mas bro Setelah tahu manfaatnya Jangan sia-siakan bawang dayak Ikuti bagaimana saya mengembang biakannya Nah mas bro Untuk penanamannya Pertama tentu menyiapkan media tanam Ini Saya sudah menyiapkan Media tanam di dalam Pulibek Ini tanahnya Adalah tanah humus Dan sisa pembakaran Yang saya campur dengan Kotoran tambi Kemudian Ini bibitnya Bibitnya Yang baru saya cabut ini Secara sederhana Bisa langsung ditanam Tidak masalah Bisa juga sih Kalau orang lain dikeringkan dulu Tidak apa-apa kalau mau dikeringkan Yang jelas Kalau mau ditanam Daunnya dibuang Lalu ini kita potong atasnya Potong seperti ini Akarnya jangan dipotong Oke mas bro Kita potong semua Terima kasih telah menonton Ini mas bro Yang sudah saya potong Lalu Kita tanam aja Langsung ke dalam media Seperti ini Yang penting akarnya Jangan dibuang Terima kasih telah menonton Selamat menonton Saya sudah tanam 7 Karena tadi saya siapkan 7 polybag Saya kira tadi Isinya hanya 7 Ternyata dia berkembang Jadi 10 Karena tadi saya lihat Batangnya Oh hanya sekitar 7 Tapi ternyata jadi 10 Saya harus mempersiapkan Polybag yang lain Tapi Secara teknis Dan sederhana Begitulah mas bro Cara Menanam bawang daya Dan Itulah yang saya tebutkan Tadi manfaatnya Jadi kalau Anda menemukan Bawang daya Jangan disiasiakan Tolong dikembangbiakkan Dan mudah sekali Cukup di dalam polybag Dan yang penting ya Rajin-rajin disiram Kalau tidak ada musim hujan Terutama di musim panas Ya harus Sering-sering disiram Supaya dia berkembang Kalau musim hujan Tidak perlu disiram lagi Karena mengingat Kasiatnya yang begitu banyak Dan sangat menakjubkan Daripada beli obat Mahal-mahal Mas bro Lebih baik kita Rajin mengkonsumsi Bawang daya ini Oke mas bro Demikian tips dari saya Saya Mr. Dior Undiliri Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax